Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoyrun Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection So, without further ado, let's get to the lesson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, all of my dear students How are you doing today? I really hope that you are all doing fine and in Allah's protection So, it's time for English lesson Today we will continue to the new topic, new chapter about poem Yeah, about poem Jadi, I'm sure that you have heard about this Jadi hari ini kita masuk materi baru, topik baru yaitu tentang poem Yaitu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu puisi Ya, misyakin kalau kalian seneng nih pelajaran yang satu ini gitu Nah, dan kalian sudah pasti sering dengar tentang poem ini Poem ini dalam bahasa Indonesia itu puisi Jadi, ini adalah pelajaran bahasa yang diseminat So, get yourself ready So, have you heard about these terms? Pernah dengar istilah istilah-istilah ini Pernah dengar apa itu poem, poetry, and poet Nah, ini semua berkaitan dengan puisi Apa itu poem, apa itu poetry, apa itu poet Kita akan bahas satu per satu berikut ini Satu per satu akan kita bahas Maka dengarkan baik-baik So, poem itu dalam bahasa Indonesia itu sajak Kalau poetry itu dalam bahasa Indonesia itu puisi Nah, kalau poet itu adalah a person who writes poems Orang yang menulis puisi Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu poet itu penyairnya Ya, penyairnya Jadi, yang menulis puisi itu Itulah yang disebut dengan poet Nah, jadi kita bahas apa sih Sekarang tinggal bahas apa sih bedanya poem dan poetry Ya Poem is the arrangement of words that contain meaning Not regular meaning but to interpret it talkfully Emotions and musical elements All right Jadi, poem itu Menurut pengertiannya sendiri Poem itu susunan kata-kata yang mengandung makna ya Bukan makna umum Tapi makna yang dimana kita harus memikirkannya secara mendalam Kita harus memikirkan maknanya secara mendalam Tidak bisa kita artikan begitu saja Artikan katanya itu kata demi kata Dan kita artikan sekasar itu gitu Kita harus mendalami maknanya Mencoba meresapi kira-kira apa sih yang dimaksudkan dan ditujukan oleh si penyairnya Nah, dan poem ini Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu sajaknya Mengandung emotions dan musical elements Nah, mengandung emosi ya Perasaan Penuangan perasaan Jadi, ada terasa di dalam poem itu sendiri Dan ada musical elements-nya Ada rhyme-nya Rhyme itu adalah Susunan sajaknya Ya Susunan stanjanya Stanja itu Kalau dalam bahasa Indonesia itu baik Ya Biasanya dalam satu baik itu ada empat baris ya Biasanya Tapi ada juga yang dia versi free ya Bisa lebih dari empat baris gitu Nah, namun pada umumnya Dia satu baik itu empat baris ya kan One stanja One stanja contains of four lines generally Oke Nah, berbeda dengan poetry ya Dengan poetry Nah, poetry is literary work in which special intensity is given to the expression of feeling and ideas By the use of distinctive style and rhythm Nah, katanya poetry itu sendiri adalah seni kesusastraan ya Seni sastra yang menunjukkan tekanan spesial ya Yang diberikan untuk menunjukkan Menunjukkan ungkapan perasaan dan ide yang digunakan melalui gaya dan ritme Yang berbeda-beda Ritme itu seperti tekanan dalam puisi Misalnya nih Di dalam puisi tersebut si penyair menuliskan I'm so angry Dengan tanda seru banyak gitu Berarti si penulis ini menunjukkan feelings kalau dia benar-benar angry gitu kan Marah Madness gitu kan Jadi disitulah ditunjukkannya perbedaan style dan rhythm tadi Rhythm itu ritmenya Tekanannya gitu Tekanan dalam puisi yang menunjukkan perasaan si penyair ketika menuliskan puisi Ya itu bisa kita lihat dari tanda baca Biasanya dari meaning of linesnya gitu Ya Nah Mungkin kalian kalau mis terangkan dalam meaningnya ini Secara meaningnya ini mungkin masih bingung Masih ngambang ya kan Apa sih sebenarnya bedanya poem dan poetry ini Jadi secara umum mis jelaskan Nah ini dia rangkumannya ya So when I was in college ya Ketika mis dulu kuliah Ada mata kuliah namanya poem Ya ada mata kuliah namanya poem Jadi Dosennya bertanya Kalian carilah apa bedanya poem dan poetry Jadi setelah membaca dari berbagai sumber Inilah rangkuman yang mis dapatkan Dan Sedikit kurang banyaknya Mis mengerti apa sih perbedaannya poem dan poetry ini Ya kan Nah berbeda dengan Ketika kalian sekolah Kalian dibimbing sepenuhnya oleh Guru Tapi kalau di kuliah nantinya Kalian harus mencari segala sesuatunya sendiri gitu Nah So This is the summary of The Difference between poem and poetry Jadi mis sudah rangkum Nah untuk mempermudahnya Untuk mempermudah kalian memahami perbedaan poem dan poetry ini Disini sudah mis Sajikan dua kalimat ya Dua kalimat Look at these sentences Kalimat pertama First sentence Kerawang Bekasi is a famous poem by Kairil Anwar Nah Sentence number two Kairil Anwar's poems are part of Indonesian poetry Nah kira-kira sudah tahu apa bedanya kalimat yang pertama dan kedua Kalimat pertama berarti bahwa Kerawang Bekasi adalah Puisi terkenal oleh Kairil Anwar Ya kan Nah Kalau yang kalimat kedua Puisi-puisi Puisi-puisi Kairil Anwar Adalah bagian dari Puisi Indonesia Jadi poetry itu semacam kumpulan dari poem gitu Ya kan Nah poetry itu Adalah kumpulan dari poem itu sendiri gitu Nah perhatikan disini perbedaannya ya Kalau poems itu adalah bagian dari poetry gitu ya Si poems ini ada dalam poetry Jadi poetry ini ya poetry ini mengandung banyak poems gitu Jadi poetry ini menyimpan kumpulan-kumpulan poems itu intinya Oke Nah secara umum inilah perbedaan antara poem dan poetry Ya kalau poem itu refers to work of poetry ya Menjelaskan tentang Sorry bukan menjelaskan Poem itu terkait ya bisa kita Kaitkan sebagai bagian dari si puisi gitu Ya bagian dari si puisi Kalau dalam bahasa Indonesia ini poetry ini puisi Poem ini sajak Ya poem itu sajak Poem itu sajak Poem itu puisi ya Nah jadi sajak itu poem refers to work of poetry Sajak itu adalah bagian dari puisi ya poetry Poetry is a collection of poems ya Poetry itu puisi itu adalah kumpulan-kumpulan dari sajak gitu Ya jadi dalam poetry itu There are so many poems Nah yang kedua poem is a singular form Dia satu poem itu satu Berarti ada hanya satu sajak Satu puisi gitu Kalau poetry jadi di dalamnya itu ada banyak poem Jadi dia plural form Nah selanjutnya perbedaannya adalah Poem is part of poetry Poem ini bagian dari poetry Poetry have to be written as the literature work Ya Kalau poem itu Does not have to be written Atau Misalnya nih When we think of beautiful words And then pronounce them It can be called poem Jadi Kalau poem itu tidak harus selalu melulu dalam bentuk tulisan Ditulis gitu Ketika kita memikirkan suatu kata-kata indah Dan kita merangkainya dalam sebuah puisi Dan kita langsung Menyajikannya Atau merepresentasikannya Dan mengatakannya Ya kan Kita mengatakannya Mengucapkannya We speak that poem gitu ya Kita ungkapkan poem itu Tidak kita tulis Itu tetap namanya poem Tapi kalau poetry Has to be written Harus ditulis gitu Jadi poetry itu harus dalam bentuk tulisan Nah Lalu yang terakhir poem Has the relation between the lines Jadi poem itu Atas hajak ya Dalam bahasa Indonesia Dari baris pertama Dengan baris kedua Lalu baris ketiga Dan baris-baris selanjutnya Semuanya memiliki keterkaitan Dan keterikatan Baik dalam hal makna Ataupun dalam hal elemen puisi lainnya Gitu Nah Kalau poetry More focuses on the aesthetic And talk fully meaning Atau metaphorical Nah Kalau poetry itu Ternyata dia Katanya Lebih fokus kepada nilai seninya Maksudnya Puisinya itu bersifat seni Atau biasanya Kalau kalian pernah mendengar Puisi-puisi yang abstrak Yang mengandung Makna yang mungkin Kalau kalian baca begitu aja Kalian gak ngerti Ini maksud si penyair apa Kalian harus memikirkan Memikirkan dan memayangkan Kira-kira yang dimaksudkan Diungkapkan si penyair itu apa Harus dipikirkan dengan secara Mendalam sekali gitu Nah Dan juga dia bersifat Metaphorical Metaphorical itu bersifat Pengumpamaan Pengumpamaan yang Mungkin bisa di Ibaratkan Sebagai sesuatu Misalnya diibaratkan Sebagai benda mati Itulah dia contoh Pengumpamaan Kalau dalam bahasa Indonesia Itu metaphorical Itu metafora Ya kan Ungkapan Atau Ungkapan yang melebih-lebihkan Gitu ya kan Kalau dalam bahasa Indonesia Sendiri sudah tahu Juga kalian bagian-bagiannya Ya kan Nah Nah untuk hari ini Untuk materi poem Ini sendiri Kita bahas Kita bahas Definisinya Perbedaannya Antara poem Poetry And poem Lalu Kita bahas Elementsnya Nah The elements of poem Itself Nah Jadi The elements of poem Itself There are four Ya There are four Elements of poem The first is rhythm Then rhyme Imagery And forms Rhythm itu Dalam bahasa Indonesia Itu ritme Ya Rhythm itu Seperti Tekanan-tekanan Dalam puisinya Yang menunjukkan Perasaan si Penyair Gitu Lalu rhyme itu Rima Dalam bahasa Indonesia Itu rima Ya susunannya Seperti misalnya Kan dalam satu stanja Kalau dalam bahasa Inggris Itu stanza Ya Stanza Yang artinya Bait Kalau one stanza Satu bait Contents of four lines Ya kan Terdiri dari Empat baris Nah Biasanya itu Susunannya itu Rimanya itu kan Ada yang A, B, A, B Ada yang A, B, B, A Ada yang A, A, B, B Atau bisa juga Yang lain Tapi dia berakhiran Yang sama Akhiran belakangnya itu Terdengar sama gitu Atau dalam bahasa Inggris Itu disebut Homophone Ya Disebut homophone Dia Akhiran sebutannya itu sama Misalnya Misalnya Miss bilang Singing And ringing Nah sama-sama Di akhirannya itu Ada ing-ing Nah itulah yang disebut dengan Homophone Dia rimanya Gitu ya Nah lalu imagery Imagery itu dia dalam bentuk Penggambaran ya Penggambaran Jadi Melalui kalimat Si poem itu Melalui kalimat si poem Digambarkanlah Sesuatu yang membuat Si pembaca Si poem ini tadi Si pembaca puisi ini tadi Dapat membayangkan Apa yang digambarkan Si penyair Nah yang terakhir itu Ada forms Formsnya ini Terkait dengan Stanza tadi Nah kalau dia Dia itu ada nama-namanya Kalau satu Stanza itu Disebut apa Two Stanza itu Disebut apa And etc So we will discuss it One by one Nah yang pertama kita bahas Adalah rhythm Nah rhythm itu The flow of sound Produced by a language Communicate the emotion Which is delivered By the poet For example Excited Angry Hopeless Wondered Sad Happy Disappointed And etc Nah Here is a poem Written by me Ini We see Miss tulis sendiri Ya Berarti ini Karya miss Begitulah ya COVID-19 Dispiration Or creation Ya Nanti Untuk Dalam hal Membaca dan Memaknai puisi Akan kita bahas Di part selanjutnya Hari ini kita bahas Elementsnya dulu Oke Nah disini ada puisi Sudah miss buat Rhythm itu adalah The flow of sound Nah Bagaimana Tekanan Nada Dari si Penyair ini Biasanya Tandai Dari tanda baca Ya kan Kita lihat disini When will this be over And when will it become creature People surrender People are not a factor Music 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 Books 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 Cooks 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 Sleep 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 Nah Dari sini Ada Banyak tanda Seru Ya kan Ada banyak tanda seru Disini Yang menunjukkan Kalau si Penulis Atau penyairnya itu Menunjukkan Bagaimana Perasaan Iya Marah Marah Jadi dia marah Dengan Suatu hal Yang dia Merasa Sampai kapan Begitu-begitu Saja Jadi dia Marah Kepada dirinya Sendiri Jadi Rhythmnya itu Dalam Puisi ini Dia Angry Oke Nah Lalu yang kedua Itu Rhyme Rhyme itu Words that have The same last sound To create the art Atau aesthetically And the relationship Between one line To another Of the prime Jadi Rhyme ini Adalah bunyi Bunyi akhiran Yang sama Yang Bisa Mewujudkan Rhyme itu Jadi rima Yang Miss bilang Ada dia A, B, A, B Ada A, B, A Ada A, B, B Ya kan Atau bisa juga Yang lainnya Yang dia Berakhiran sama Yang dia Kalau di Pronouns Di Pronouns Di ucapkan Akhirannya sama Nah itu disebut dengan Kalau dia Kata-kata Dalam bahasa Kalau dia Kata-kata Dalam bahasa Inggris Yang Akhiran Pronounsnya Itu sama Itu disebut Homophone Misalnya Seperti ini When will this be over And when will it Become greater Nah sama-sama R Belakang Ya kan Lalu People surrender People are not a fracture Nah sama-sama Berbunyi Er Belakangnya Itulah yang disebut Homophone Jadi ini Ditunjukkan adalah Rimanya apa Rimanya sama-sama Er Er Ya Akhiran Er Berarti Rimanya adalah A 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 Ya Itu rimanya Gitu Oke I think you Have already understood Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Dilihat Ada Music Books Cook Sleep Ada Akhiran SSS Belakangnya Semuanya Berarti rimanya ini Semuanya Setiap Stanza itu Rimanya adalah A A A Bentuknya Ya kan Yang ini juga Deeply Grumpy Foodie Differently Deeply Grumpy Foodie Differently Ya Sama-sama L Sama-sama Li Belakangnya Lalu ada Brain Creation Production Evolution Sama-sama Yin Gitu ya Jadi Rimanya Setiap Stanza yang Digunakan Dalam Puisi Ini Sama Yaitu A A A Oke Oke Number Three Imagery Imagery Sensations That Language Creates In Mind Jadi Ada Sensasi Yang Diciptakan Bahasa Ini Yang Diciptakan Bahasa Ini Dalam Pikiran Kita Contohnya Ini Ada Yang Mis Garis Miring Like A Beer In The Winter Missing Dear Foodie Seperti Beruang Ketika Musim Dingin Kehilangan Makanannya Gitu Kira-kira Artinya Jadi Kita Gak Bisa Mengartikan Benar-benar Seperti Yang Mis Artikan Kedalam Bahasa Indonesia Tadi Jadi Kita Maknakan Kita Baca Dari Atas Stop And Think More Deeply Berhenti Dan Berpikirlah Lebih Dalam Kenapa Kenapa Hidup Harus Selalu Marah Marah Dan Menyebalkan Seperti Beruang Di musim Dingin Yang Kehilangan Makanannya Kalau beruang Di musim Dingin Yang Kehilangan Makanannya Kalau Dia Kehilangan Makanannya Di musim Dingin Itu Biasanya Beruang Itu Bisa Banyak Kemungkinan Bisa Mati Bisa Marah Marah Bisa Mengamuk Bisa Berbagai Hal Berarti Intinya Kalau beruang Di musim Dingin Kehilangan Makanya Dia Bisa Mati Kita Ambil Satu Option Saja Dia Bisa Mati Itulah Dia Jadi Diumpamakan Oleh Penulis Lalu Ada Juga They Chop The Brain Mereka Memotong Atau Membelah Ya Chop Itu Membelah Membelah Otak Ya Ini Tidak Benar-benar Dalam Penggambaran Seseorang Membelah Otak Tapi Menggambarkan Kalau Seseorang Itu Mencari Cara Memutar Otak Untuk Menemukan Sebuah Solusi Untuk Masalah Yang Dihadapinya Gitu Ya Itulah Salah Salah Elemen Dari Puisi Tadi Nah Yang Terakhir Ada Forms Bentuk Dari Puisi Kalau Forms In Free First Jadi Kalau Dalam Puisi Pada Tahun 1900an Itu Dia Bentuknya Itu Bebas Tidak Ada Rimanya Ya Tidak Ada Rimanya Seperti Yang Akhiran Er Er Tadi Dia Bebas Pokoknya Mengungkapkan Feelings Dari Si Penyair Aja Gitu Tapi Kalau Yang Modern Dia Sudah Ada Rimanya Seperti Ini Jadi Dia Lebih Estetik Lebih Berseni Jadi Kalau Misalnya Stanza Itu Baik Kalau Misalnya Stanzanya Itu Ada Dua Dalam Puisi Maka Disebut Couplet Kalau Misalnya Stanzanya Ada Tiga Disebut Triplet Kalau Stanzanya Ada Empat Disebut Quetrain Kalau Stanzanya Ada Lima Disebut Quentet Kalau Stanzanya Ada Enam Disebut Saxtan Kalau Stanzanya Ada Lapan Disebut Octave Ini Apa Yang Dua Apa Yang Tiga Apa Yang Empat Dan Apa Yang Lima Ada Yang Enam Ada Yang Lapan Nah Jadi Ini Menunjukkan Barisnya Number Of Stanzas Lines Disini Kurang Stanzas Lines Jadi Kalau Misalnya Bite Terdiri Dari Dua Baris Maka Puisi Pomp Disebut Dengan Couplet Couplet Kalau Misalnya Stanzanya Terdiri Dari Tiga Baris Disebut Triplet Nah Kita Lihat Puisi Yang Mis Buat Ini Dia Dalam Satu Stanza Dalam Satu Baris Terdiri Dari Berapa Baris There Are Four Lines Ada Empat Baris Coba Kita Lihat Yang Empat Baris Empat Baris Dari Stanza Itu Ada Empat Baris Berarti Puisi Ini Dispom Disebut Sebagai Quet Train Jadi Bentuk Dari Puisi Yang Mis Tulis Ini Adalah Quet Train Karena Masing Stanza Terdiri Dari Empat Baris So I Really Hope That You Understand Our Material Today If You Have No If You Have Any You Don't Understand About This Or Any Question Relate To This Material Please Ask Me And We Can Discuss Together In Whatsapp Group As Usual So See You To The Next Video Diers Thank You See On The Next Video Don't Forget To Like Comment And Share This Video SMA Islam An Nizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh